Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya ngeresmikan tempat wisata Orchid Forest Lembang, Kabupaten Bandung Barat anu ngemekarken diri selaku destinasi digital turta nomadic tourism. Poy Jumahan Wanyar Kaliwat, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya ngeresmikan tempat wisata anu ngemekarken diri selaku destinasi digital turta nomadic tourism Orchid Forest di Lelawak Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat Eta destinasi digital turta nomadic pangrut atau daya tarik piken kaum milenial sangkan di Palau Tretur di-share di na-media sosial Eta leweng pinis anu legana 12 hektare turta dimekarken selaku tempat wisata edukasi selasa hijina ngaliwatan kegiatan mijah gen anggrek anu ngeweng kumang tirang jenis Menteri Pariwisata Arief Yahya ngeapresiasi kanatareka Orchid Forest dina ngemekarken destinasi digital turta nomadic tourism anu mangrupa program strategis Kementerian Pariwisata nggoni ngehonta target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara turta 270 juta wisatawan nusantara kondisinya dia berpindah-pindah contoh paling mudah itu adalah karavan bayangin, dia bisa berpindah-pindah yang kedua kemah sekarang namanya diganti populernya glamping, glamping itu glamour, camping itu juga sudah berpindah-pindah jadi keindahan yang seperti ini yang kita miliki ini tidak mempunyai nilai game ekonomian kalau tidak dimikmati tapi kalau kita harus membangun bangunan fix di sini gedung kira-kira akan dilarang oleh teman-teman LHK mantan nomadic tourism itu menjadi solusi bisa dibangun tanpa harus merusak lingkungan arif ngembohan rancang na pemerintah gesnyaga ken waragad anu gede na 20 miliar diken ngadegen 100 destinasi digital turta nomadic tourism di sekuleh Indonesia diken ngirut wisatawan asing turta lokal Algi Muhammad Gifari, Bandung TV